Saya lagi di Taman Catel ya, di Moruya ya, Jakarta Barat. Aku sudah siapkan botol untuk pengambilan sampel, ini ada kolam kecil, kira-kira ada sampel apa yang bisa kita bawa pulang ya, kita coba cek. Kita coba cari sebelah sini ya, ini kita coba ambil air ini, kita sudah dapat, sekarang kita bawa pulang untuk dilihat di bawah mikroskop. Jadi teman-teman, pada saat video short kemarin yang aku terbitkan itu, banyak banget yang mengira kalau kutu air yang kita lihat di bawah mikroskop itu adalah kutu yang ada di kaki atau telapak kaki kalian. Beda ya teman-teman, ini adalah kutu air yang saya maksud adalah Daphnia, jadi kelompok crustaceae atau udang-udangan kecil. Nah, kalau kutu air yang ada pada kaki kalian itu, gatal itu disebabkan oleh jamur. Oke, nah ini dia kelompok jamurnya. Adalah jamur dari kelompok dermatopites, jadi pada kaki kalian yang lembab itu akan ditumbuhi jamur itu, sama oleh jamur yang menyebabkan kurap pada kaki ya. Kalau kalian browse di google, di artikelnya halodok, itu disebabkan oleh kelompok jamur ini. Dan itu bisa disembuhkan dengan balsam dan lain-lain lah ya. So, kita langsung aja pulang, ini sampel airnya, kita bawa pulang ke rumah, dan kita segera lihat di bawah mikroskop. Let's go! Sampel airnya, kita bawa pulang ke rumah, dan ini yang saya ambil di taman, sampelnya. Kita sudah siapkan botol belah sampel juga, ini kita tuang ke sini ya. Kemudian ke botol kaca dulu, agar kita bisa lihat kalau di beri cahaya seperti ini. Kita bisa melihat keberadaan mikroorganismenya ya, ada apa aja di sampel air kolam tadi. Kita akan lihat langsung aja di bawah mikroskop. Let's go! Ini sudah aku siapkan objek kelas, ya. Pada pengamatan kali ini, kita hanya menggunakan perbesaran rendah saja. Jadi tidak menggunakan perbesaran yang tinggi ya. Jadi, di perbesaran rendah objektif 4, dan rendah objektif nomor 10 aja ya. Nah, dan saya tidak menggunakan penutup, penutup apa ya. Langsung aja kita coba lihat ada apa di bawah objektif ini ya. Oke, kita nyalain dulu mikroskopnya. Mikroskopnya nyalain. Terus, ini sudah siap kameranya ya. Sudah terpasang kameranya. Kita masukkan sampel objeknya. Nah, ini ingat ya teman-teman, untuk pengamatan model seperti ini, ini boleh pada perbesaran yang indah karena objeknya tidak bersentuhan langsung antara antara apa, antara lensa objektif dengan si objeknya itu ya, dengan cairan. Karena ini cairan ya. Ini tampilan langsung ya, teman-teman ya. Jadi ini kameranya ditampilin langsung ke monitor. Terus nanti akan aku tampilin juga dari rekaman videonya. Nah, ini kan pakai filter that fill ya. Aku akan coba setelah di-redupin lampunya terlihat. Nah, ini terlalu silau. Jadi, nah ini setelah di-redupin lampunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini masih menggunakan kebesaran 40 kali ya, sekitar 40 kali. Objektifnya 4 kali, kalau dilihat dari lensa okuler itu, berarti kalau di-kali ya, 4 kali 10, 40. Tapi kalau di sini, lensa penghubungnya itu kan 0,5 ya. Jadi, 4 kali 0,5, 2 kali. Namun, kalau secara tampilan yang tampil di lensa okuler dan yang tampil di layar monitor itu sebenarnya ukurannya hampir sama perbandingannya. Karena kebanyakan di kamera mikroskop itu, dia menampilkan 2 kali gambar yang terlihat seperti ya, pada pengalatan manual. Kita coba naikin ke perbandingannya, kita coba naikin ke perbandingan yang 10 kali ya. Ini objektifnya ada punya ya. Makanan ikan cupang. Oke, ini kurang terang. Kita coba naikin kayanya. Oh, ini sepertinya terlalu terang. Jadi, mengakibatkan silau. Dan juga ini kan nggak pakai kaca penutup ya. Kita coba ya. Idealnya menggunakan cover glass. Nah, ini aku kehabiskan cover glass nih. Jadi, aku mau coba untuk menggunakan object glass. Bentar ya. Skip dulu. Ini teknik darurat deh. Tidak tidak direkomendasikan. Nah, ini kalau airnya terlalu banyak, kalian bisa coba miringin atau kanetes. Oh, dikit. Jadi, kalian serap menggunakan tisu. Seperti itu. Nah, kita simpan lagi. Di sini. Kita coba. Nah, anak itu airnya ya. Wah, ini dia besar sekali. Kita coba bikin hidup. Wah, ternyata hasilnya nggak terlalu bagus. Tidak terlalu maksimal ya. Wow, so beautiful. So beautiful. Hehehe, so English. Wow, warnanya kenapa jadi ucik gitu ya. Taman, itu yang ada di ujung panah warna merah. Itu adalah mata dari Daphnia. retainient. Tamacilkas na watu ya. Tepat sahaja. Eh? Termo. Terempur. Tepat sahaja. Tata sahaja. Anik. Tampak. 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 Emak. Tampak. Tampak sama. Tampak anymore. Nah kalau yang ini adalah Daphnia yang ngumpul Karena airnya itu kan Lama-lama menguap Lama-lama jadi habis Dan dia Kumpul di satu titik yang masih ada airnya Lama-lama mereka akan jadi kekeringan Tapi uniknya kalau kita kasih air Satu tetes lagi Mereka langsung lincah lagi Seperti itu teman-teman See you at next video